Pembelajaran Demokrasi Pembelajaran Demokrasi Pembelajaran Demokrasi Pembelajaran Demokrasi Kini waktunya publik untuk berpikir dan memilih calon pemimpin mereka tanpa adanya indrik, intimidasi, politik sara, apalagi politik uang yang bisa merusak demokrasi. Namun harapan tinggal harapan. Badan penawas pemilu DKI Jakarta mengakui tengah mengusut sejumlah laporan pelanggaran kampanye saat masa tenang. Laporan pembagian paket sembako murah dan penyebaran sepanduk provokatif kampanye hitam paling sering diadukan ke bawah selu. Menjelang pencoblosan, kebanyakan tim paslon berdalih menjual sembako dengan harga sangat murah dari harga paket aslinya. Selain itu, Bawaslu juga akan bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk mensosialisasikan penghentian penggunaan media sosial oleh tim kampanye paslon. Bawaslu juga tengah mengusut laporan Tamasha Al-Maida. Kami juga telah menerima ada dugaan pembagian paket sembako yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Dan hari ini juga kita akan klarifikasi. Untuk hari ini kita melakukan klarifikasi dengan adanya laporan terkait dengan Tamasha Al-Maida. Yang hari ini kita undang klarifikasi. Kemudian juga adanya black campaign. Kalau terkait dengan pembagian paket sembako, memang lebih banyak kepada nomor dua. Dan kami sarankan untuk tidak dilakukan lagi, dihentikan apalagi masa terang ini. Tetapi terkait dengan masalah penyebaran sepandu provokatif yang ditujukan kepada paslon nomor dua. Masih terasanya tekanan-tekanan di masyarakat, jelan 19 April membuat Presiden Jokowi resah. Presiden mengimbau agar pilkada DKI Jakarta berlangsung sejuk dan damai. Negara kita ini negara yang majemuk. Negara kita ini negara yang beragam. Negara kita ini negara yang berular. Oleh sebab itu, saya mengajak untuk kita semuanya saling menghargai, saling menghormati antar saudara-saudara kita. Itu yang paling penting. Kepolisian sendiri menyanggakan pengamanan ekstra untuk mengawal pilkada putaran kedua. Hal ini terlihat dari jumlah personil yang dilipatkan dahkan. Tidak hanya melayak kemenangan, tapi kini para kandidat dituntut untuk mendorong terciptanya rasa damai, bebas intimidasi, dan politik uang untuk mewujudkan pilkada yang mantap berkelas, cerdas, bermoral. Budi Adiputro, CNN Indonesia Mewujudkan pilkada yang damai, mantap berkelas, cerdas, bermoral, seperti tadi pesannya. Mas Bas, catatan Anda di hari tenang kali ini. Apa yang dari rangkaian setahun kita mulai gontok-gontokan melihat pertarungan politik yang sengit, di lapangan begitu kerasnya, di dunia maya begitu kerasnya, sudah menuju garis finish ini Mas Bas? Catatan Anda di hari-hari terakhir menjelang pemilihan ini apa? Saya kira yang pertama korupsi, pembagian sembako, nanti serangan fajar, itu harus dijamin, tanda kutip ya, akan terus berlangsung. Yang kedua intimidasi, intimidasi pun kelihatannya semakin mendekati, semakin tajam, semakin keras. Anda melihat itu? Ya, dan ketiga ini yang agak tenang itu manipulasi. Permainan, tanda kutip ya, di TPS itu kelihatannya agak susah, karena kontrol dari semua pihak yang berkepentingan cukup kuat. Jadi ya korupsi dan intimidasi ini sudah menjadi perilaku yang berlangsung selama ini dalam setiap proses pemilu, pilpres, pilkada. Kita memang susah ya, harus diakui ini kerja yang sangat berat. Tapi sekali lagi, karena Jakarta, saya melihat kita nggak usah terlalu khawatir akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Artinya pemilu kita itu selalu damai, nggak pernah sampai rusuh. Meskipun kelihatannya keras sekali, persaingannya. Lihatannya keras, tapi saya kira akan berlangsung damai, tertib, aman. Mungkin ada di sana-sini sedikit gejolak ya, tapi tidak signifikan. Kita pernah melewati dalam sejarah demokrasi Indonesia modern gitu ya Mas Bas. Kita pernah melewati masa-masa keras, berat, seperti sekarang ini nggak sih? Ini mungkin bagi pelajaran demokrasi, terutama anak muda sekarang yang mengalami politik langsung gitu dengan sangat apa ya, interaksinya begitu dekat. Melihat proses seperti sekarang, kebrutalan seperti sekarang ini pernah terjadi nggak sih? Nggak pernah, dalam masa pemilu mungkin yang perlu disinggung sedikit, kekerasan di lapangan banteng kampanye 1982. Itu pun ada rekayasa, selebihnya smooth, tidak berlangsung apapun, kekerasan tidak pernah berlangsung. Jadi saya cukup optimistis lah, apalagi ini Jakarta sekali lagi. Kita dekat ya, proksimitasnya sangat dekat dengan aparat, dengan pemerintah, dengan stakeholders lain lah. Jadi kita, saya pikir aman. Optimistis tapi juga tetap harus waspada itu ya Mas Basnya? Korupsi, nggak hilang-hilang itu, korupsi sama intimidasi, nggak hilang-hilang itu. Mas Radar, kalau kita lihat ini masa-masa tenang kampanye, Anda melihatnya masa tenang ini dipakai oleh kandidat, pada pendukungnya, semua elit-elit yang bertarung ini untuk menjaga jarak, kasih kesempatan rakyat. Laki-laki-laki ini kan rakyat nih, untuk bisa mikir jernih, bernafas sedikit, atau mungkin mereka dalam perspektif Anda, gasnya lebih ditekan lagi sekarang menjelang garis finis? Mas Radar. Kalau mau ditekan terusnya, nggak apa-apa ya, dia kan main di sirkuitnya sendiri. Kalau kita kan penonton dari balapan itu. Saya kira kalau saya mau tenang-tenang aja, saya lihat keluarga, tetangga, atau temen, saya keliling-keliling tenang-tenang aja. Jadi yang ributnya mereka sendiri, yang memang mau ribut, merebutkan dirinya sendiri. Saya mengatakan begini dengan satu pikiran bahwa proses ini proses biasa, ini proses pematangan bangsa kita. Jakarta menjadi salah satu proyek, pilot proyeknya, untuk bagaimana kita mematangkan diri, bukan cuma dalam soal pilkada atau demokrasi, tapi juga secara keseluruhan. Bagaimana kita menghadapi benturan-benturan, konflik-konflik. Dan ini sudah sering kita alami, sepanjang 70 tahun ini. Yang begini-gini ini konflik-konflik separatis, konflik-konflik pertikaian antara, golongan antara, apa, ras dan yang lain-lain. Waktu zaman Jokowi Prabowo juga keras sekali kan, seperti itu. Tapi semua bisa kita lalui kok. Yang penting kita sadar bahwa pada akhirnya yang harus dimenangkan adalah bangsa ini. Itu kayaknya kita punya kesedaran itu. Kita nggak mau menangkan nomor 1, 2, 3, atau yang lain-lain, tapi kita nggak menangkan bangsa ini. Dan itu kayaknya kesedaran itu sudah sangat kuat. Saya nggak ingin memenangkan satu, tapi menghancarkan bangsa. Memenangkan tiga, menghancurkan negeri atau negara. Kesedaran kita akan keutuhan bangsa inilah yang membuat orang lain susah mengutar ngatir kita dari zaman dulu. Orang lain itu dari luar itu mau mencah-mencahkan kita, udah dengar berbagai masalah-masalah, sampai putus asa mereka itu ya. Ya kan, kita boleh berantem gini-gini, tapi begitu kita sebutkan di hatinya nama Indonesia, rampong. Karena semua itu baru pulang ke badan negeri dan bangsa. Kenapa? Kita sudah melihara itu bukan ratusan, tapi ribuan tahun kok. Nggak mau kita menghancurkan begitu aja. Berapa kekuatan dari zaman 60-an itu ya, politik-politik yang sampai ke perang proksi jg lagi ini, mau menghancurkan kita. Nggak bisa. Kecuali ada orang-orang bodoh aja yang bilang, referendum, nah itu bukanlah gitu ya. Kalau disuruh referendum ya, silahkan. Itu free rider-free rider yang pasti selalu ada dari setiap jaman. Iya, selalu ada. Apa namanya, memakai-makai situasi ini. Tapi kalau dari perspektif Anda, dalam proses kita melewati pilkada serentak, pilkada DKI Jakarta, terutama ini, Anda lihat bahwa prosesnya ini sedemikian bahaya nggak sih, Mas Radar, bagi kestabilan demokrasi, kesehatan berdemokrasi kita, kita akal sehat, memakai akal sehat. Secara general tidak ya. Pada akhirnya saya percaya pada akal sehat itu. Nanti kita bisa lebih rinci lagi deh. Kenapa saya percaya pada akal sehat? Walaupun sebagian orang, akal sehatnya itu ya harusnya dimasukkan ke rumah sakit ya. Banyak akal yang masuk rumah sakit, perawatannya kalau udah kronik dan akut gitu ya. Tapi itu sebagian kecil. Sebagian kecil nggak ada apa-apa. Itu elit-elit murahan aja. Sebagiannya yang dicari dari akal tidak sehatnya itu cuma kesenangan duniawi saja. Berupa uang, kekuasaan, perempuan, apa-apa yang lain. Murahan yang begitu. Dan siapapun tahu, negeri ini bukan negeri kemarin sore. Negeri ini bukan baru tahu yang namanya mencari pemimpin itu baru kemarin sore. Jadi kita sudah tahu begitu semua. Jadi itu kelakuan elit. Jadi tenang elit aja itu. Ada sebagian orang bisa dikumpul-kumpulin, asah golok gitu ya. Ya dia asah goloknya buat motong cabai nanti. Meskipun di sosial media itu demonstratif sekali ya. Video-video bertebaran, gambar-gambar bertebaran yang membuat kita kayaknya kalau kita hidup di sosial media sekarang yang dekat dengan masyarakat, kayaknya waduh ini sudah berbahaya itu. Tapi saya akan tanya Komisioner Bawaslu yang menangani pelaporan-pelaporan dan melihat bagaimana kondisi terkini beberapa hari jelang pemungutan suara ini, Pak Muhammad Jufri, Anda melihatnya seperti apa nih? Di masa tenang ini apakah para kontestan, para pendukungnya, itu betul-betul memang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk benar-benar tenang gitu menghadapi beberapa hari jelang pemungutan suara atau memang Anda melihat bahwa kegaduhan itu ternyata di lapangan masih terlihat dengan saling melapor, ada indikasi kecurangan atau temuan-temuan lain gitu misalnya? Pak Jufri. Untuk memasuki masa tenang sekarang ini, seharusnya kan setiap pasangan calon itu kan tidak melakukan aktivitas. Berikanlah kesempatan kepada masyarakat untuk bertenang, berpikir, menyenangkan diri, memilah-milah siapa di antara yang akan dipilih nanti pada tanggal 19 April. Tetapi, hari tenang ini justru disibukkan pasangan calon untuk menggalang dukungan. Padahal sudah sebulan lebih kita berikan kesempatan untuk putaran kedua ini untuk melakukan kegiatan kampanye. Tetapi, kenapa di pasangan tenang masih saja ada yang melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan kampanye. Seperti apa itu Pak Jufri? Hari tenang sebenarnya bagi pasangan calon. Tetapi, hari kesibukan buat pasangan calon. Dan termasuk kami juga bangas pemilu, seharusnya kita harus mempersiapkan diri baik KPU maupun bawaslu untuk menghadapi persiapan pemungutan suara pada tanggal 19 April di masa tenang ini. Akan tetapi, malah kami disibukkan dengan adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon. Karena kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali beredar di media sosial, foto-foto, ataukah sembako-sembako yang beredar di mana-mana. Dan itu marah kejadian dan bukan nanggung-nanggung ada satu truk-dua truk yang dibawa ke tempat-tempat untuk disebarkan, dibagikan kepada warga. Maka kami menganggap bahwa ini merupakan suatu hal yang sangat mencerdai proses demokrasi kita. Kenapa keadaan ini kok malah dihitungkan adalah pembagian sembako dan sebagainya. Bukan progresi itu menedik di kepingan pada masyarakat. Dari itu kami dikasih pemilu apapun pelanggarannya tentu kami sebagai penegak hukum pemilu tentu akan kami tindak menaklanjuti. Hari ini kami sudah menerima sebagian enam laporan dugaan pelanggaran serata-rata yang dilaporkan oleh pasangan calon adalah adanya paket sembako dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Jadi bukan ada pasor nomor dua akan tetapi tim pasor nomor tiga akan dilaporkan akan ada pembagian. Jadi sama-sama saling melaporkan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan tim kampanye pasangan calon. Oke, menurut Anda seberapa bahaya ini atau mungkin kalau kita lihat peraturan-peraturan apa kalau kita bicara mengenai pencederaan demokrasi kualitas demokrasi ini jelas mencederai tapi peraturan-peraturan apa kemudian yang mencoba untuk diakali atau dilakukan atau dilanggar oleh para pasangan calon dan juga tim-timnya ini Pak Jufri? Ya, karena diundang-undang kan jelas mengatakan bahwa di pasal di pasal 73 itu ayat 4 bahwa ayat 1 sampai ayat 4 itu mengatakan bahwa tim kampanye dilarang memberikan uang atau menjanjikan sesuatu atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih. Di undang-undang itu juga bunga hanya mengatur soal tim kampanye atau pasangan calon tetapi siapapun ya, masyarakat pun setiap orang yang melakukan itu tentu itu merupakan suatu pelanggaran. karena di dalam undang-undang pasal 187A itu jelas mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya maka itu merupakan suatu pelanggaran tindak pidana. Dan ancamannya ini bukan hanya tidak tanggung-tanggung karena politik uang sebenarnya itu bukan lagi pelanggaran pil milu, pil keada tetapi ini merupakan kejahatan pil keada dan pemilu. maka dari itu sanksi yang berat itu adalah minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan dendanya itu minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Dan ini bukan hanya ditujukan kepada diberi sanksi kepada penerima tapi pemberinya tetapi yang menerima juga kena sanksi seperti yang memberikan. maka ini merupakan suatu hal-hal yang sangat mencederai posis demokrasi kita apabila yang ditonjolkan adalah merupakan pemberian uang atau materi lainnya. Selain bagi-bagi sembako atau bagi-bagi sembako murah yang tadi sudah ditemui oleh Bawaslu ada ada pelanggaran-pelanggaran atau kecurigaan-kecurigaan lain nggak? Pak Jufri misalnya tadi Mas Bas mengatakan intimidasi itu biasanya berlangsung itu misalnya serangan Fajar juga berlangsung itu beberapa hari jelang pemungutan suara misalnya tadi Anda juga sempat mengatakan ada sepanduk-sepanduk provokatif atau mungkin kampanye negatif kampanye hitam di sosial media yang itu bisa saja tersebar dengan sangat mudah gitu Pak Jufri temuan-temuan apalagi Pak Jufri selain dengan tadi apa ya semacam politik sembako yang tadi Anda katakan Ya memang beberapa hari yang lalu sejak tahapan pulkat putaran kedua dimulai pilkada DKI Jakarta dibanjiri dengan adanya sepanduk-sepanduk yang bertebaran di pinggir-pinggir jalan kemudian di musola di mesjid dan tempat ibadah lainnya dengan adanya sepanduk-sepanduk provokatif atau yang mengandung sara ini juga sangat mencerdai demokrasi di DKI Jakarta kemudian juga kita mendengarkan informasi bahkan sudah ada yang melaporkan kepada bawah suhu DKI bahwa akan ada istilahnya Tamasya Almaida di masa satu yang tentu ini juga akan membutuhkan perhatian kepada pengawas pemilu karena ajakan seperti itu kan ingin menghadirkan warga di luar Jakarta untuk datang ke TPS maka ini kita khawatirkan jangan sampai nanti kehadiran orang luar Jakarta untuk datang ke TPS itu dapat mempengaruhi pemilih bukankah pengawas pemilu sudah ada di lapangan di TPS berikanlah kepercayaan kepada pengawas pemilu untuk mengawasi pilkada 19 mendatang jangan lagi ada warga-warga yang luar Jakarta karena percuma juga datang ke Jakarta karena dia tidak punya hak pilih tetapi kami juga tidak berhak untuk melarangkan karena memang setiap orang kan berhak untuk menyaksikan proses penghutang suara tetapi yang kita khawatirkan jangan sampai kedatangan orang-orang tersebut dengan menggunakan seragam atau apapun bentuknya maka itu dapat mempengaruhi pemilih padahal kita tahu hari pemutuhan suara itu tidak ada satupun yang boleh untuk mempengaruhi pemilih berikanlah kesempatan masyarakat untuk menentukan pilihannya baik Pak Jufri saya akan tanya ke Mas Radar kalau tadi kita lihat itu kan yang kita perkirakan-perkirakan ternyata diafirmasi oleh Bawas LodKI Jakarta bahwa temuan-temuan seperti itu ada bagi-bagi sebako kemudian intimidasi provokasi bahkan ada wisata Al-Maida itu yang kemudian juga membuat kita apa maksud motifnya apa tapi menurut Anda sendiri ini politik-politik seperti ini kenapa masih terjadi dengan telanjang mata di depan kita tapi dijawabnya lebih asyik di segmen berikutnya kami akan segera kembali usaha jendela berikut ini sebelum saya akan minta tanggapan Mas Radar saya baru mendengar Pak Jufri baru saja mendapatkan adanya temuan laporan baru ini Pak Jufri boleh diberitahukan kepada kami Pak temuan apa lagi yang baru saja masuk ke Anda ini malam hari ini jadi sejak pagi siang kami pengawas pemiru itu disimulkan dalam hal menerima laporan khusus di bawah seluruh provinsi untuk panas-panas di kabupaten kota teman-teman sekarang ini sedang melakukan tindak lanjut atas laporan yang ditemukan terkait dengan adanya selebaran black campaign kemudian pembagian sembako dan seterusnya di DKI Jakarta tadi pagi tadi siang menerima ada 5 laporan terkait dengan pembagian sembako kemudian hari ini juga ada lagi sementara ini berlangsung penerimaan laporan yang diterima penerimaan staff juga masuk dengan pembagian sembako kalau total keseluruhan yang laporan dan temuan khusus di Jakarta khusus di provinsi DKI di bawah DKI itu ada 22 yang kami sedang terima dan sudah ditindak lanjuti sebagian dan ada 9 kasus yang sedang ditindak lanjuti termasuk hari ini yang sedang masuk dan besok mungkin kita sudah melakukan klarifikasi kepada pelapor-pelapor maupun terlapor siapa pelakunya Pak? siapa pelaku yang kemudian menyebarkan sembako itu dari pasang apa rata dua pasangan calon ini atau ada satu pasangan calon saja tadi siang dilaporkan itu yang dilaporkan adalah paslon nomor 2 kita belum tahu apakah tim kampanye atau karelawan atau pendukun atau kesimpatisan yang jelas ada orang yang dilaporkan besok kita akan melakukan tindak lanjut untuk menemusuri siapa sebenarnya yang melakukan pembagian itu kemudian malam ini yang melaporkan adalah paslon nomor 2 dugaan adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh kelompok nomor 3 paslon nomor 3 kita juga belum tahu siapa yang dimaksud apakah tim kampanye atau karelawan atau kesimpatisan jadi masing-masing kedua kubu ini melaporkan adanya dugaan pembagian pakai sembako Pak Mas Perlu kami sampaikan bahwa untuk terkait dengan politik uang atau kepembagian pakai sembako atau kemateri lainnya kami sudah pernah ada kasus yang kami sudah limpahkan ke pihak kepolisian sebenarnya bahwa itu merupakan terbukti bahwa melakukan pembagian pakai sembako kejadiannya di kampung Melayu jati negara ketika itu ada kelompok orang yang diduga merupakan relawan atau pendukung pasangan calon nomor 2 melakukan pembagian pakai sembako ketika itu kita-kita melakukan penanganan di senter Agakundu disitu ada kepolisian ada kejaksaan dan kami sepakat bahwa kasus ini akan kami naikkan ke tahap penyidikan namun setelah kita naikkan ke tahap penyidikan kita limpahkan ke Polda Metro tetapi pelapor tidak melanjutkan laporannya kepada Polda Metro karena dia menganggap bahwa yang menerima adalah ibunya mertuanya maka tentu dia akan tidak menelak lanjut takut jangan sampai ibunya juga kena karena di undang-undang mengatakan bahwa memberi bisa kena menerima juga bisa kena jadi yang menerima ibunya dikhawatirkan jangan sampai ibunya masuk sehingga laporan tidak diteruskan jadi kita tidak main-main soal hal ini tentang politik uang kalau memang itu terbukti dan memenuhi unsur merupakan tindak pidana pemilu maka kami tetap akan melanjutkan ke tahap penyidikan oke Mas Radar ini politik apa yang dipertontonkan oleh mereka ini dengan sangat amat telanjang di depan kita semua melakukan hal-hal yang kita perjuangkan sama-sama kita semua Anda berdua terutama berjuang bertahun-tahun memujukan demokrasi yang baik misalnya ini kalau mau jujur di negeri kita yang kita cinta ini kejadian begini biasa sehari-hari ini cuma soal pilkada soal bagaimana kita melanggar hukum dengan cara yang telanjang terang-terangan di depan aparat hukum di jalan raya setiap hari di gedung parlement setiap hari di akustasi setiap hari institusi swasta setiap hari kita ini emang negeri tugasnya masyarakatnya itu elitnya bikin undang-undang masyarakatnya melanggar nah penegak hukumnya diem aja jadi emang ya bagus lah ada begini-gini itu kerja sama apik tiga trisua itu tadi ya paling yang bawah itu ada kerjaan ya kan daripada dia makan gaji nganggur-nganggur ya ada kerjaan begini ini kerjaan rutin dari zaman suharto yang namanya sembahkong bagi-bagi dan gak pernah ada pembelajaran gak pernah emang atus ada hukumannya orang melanggar lalu lintas ada satu juta tiap pelanggaran ada hukumannya enggak buang sampah ada hukumannya enggak itu DPD begitu dihukum apa enggak yang menghukum juga ikut-ikutan jadi negeri memang udah kupra rusak begini kenapa karena law enforcementnya lemah sangat lemah cuman ngomong toh cangkemnya aja kita mau menghukum tapi ternyata pelanggaran terjadi dan tidak terjadi apa-apa jadi kalau misalnya dia ingin merusak demokrasi ya dia rusak aja ada peluang begini dia pakai ada peluang begini dia pakai kenapa sanksinya enggak ada sejarah mengatakan begitu jadi kalau misalnya mau laksanakan ini semua tetapi untuk kesemestaan hidup bangsa ini jadi pemerintah terus melaksanakannya bukan cuman di pilkada doang di parlemen di kabinet kita laksanakan secara menyeluruh dampak kerusakannya seperti apa dampak kerusakannya mentality morality ya kan etika itu hancur disini sudah tidak punya lagi standar etika ya kan moralitas bapak bundas gitu kan dan yang pada akhirnya adalah mentalitasnya mentalitas manusia Indonesia bagaimana caranya memperjuangkan keinginan dan masa depan pakai cara apapun jadi sekarang pelan-pelan kita menuju survival of the fittest tanggung jawabnya tanggung jawab negara ceki pemerintah bagaimana mendisiplinkan masyarakat seperti ini enggak cuma mendisiplinkan di lalu lintas saja elitnya juga disiplinkan bisnis disiplinkan pemilihan umum atau pilkada juga disiplinkan itu harus komprehensi begitu harus keseluruhan begitu tapi adakah cara berpikir vision maupun gagasan dari pemerintah untuk menuntaskan hal ini aku enggak melihat atau pelakunya juga bagian dari penguasa jadi kolaborasinya agak sesuai masalahnya begitu Jokowi nya enggak itu dia nyuruh orang eh aku juga gitu sama anak coba saya yakin juga mungkin kedua pasangan calon kedua kandidat juga tidak pernah menyuruh misalnya menyuruh bagi-bagi sembako atau politik uang tapi kemudian ada orang-orang yang mempunyai inisiatif atau punya kepentingan lain yang melakukan itu mas peraturan kayaknya udah cukup banyak kita mas bas untuk menciptakan mas Jufri menarik waktu mengatakan ada yang melanggar memberikan sembako itu mungkin paslonnya mungkin tim sesnya mungkin apa simpatisannya mungkin yang di bawah itu semakin sulit mendeteksi siapa sesungguhnya melanggar itu saja sulitan yang sangat-sangat tinggi buat apa mengawasi ya lalu yang juga penting adalah ini kan sudah politik lingkaran setan terjadi setiap kali pilkada setiap pemilu setiap pilpres tanpa ada law enforcement tadi lingkaran setan maksudnya bagaimana iya semua bisa melanggar saya menerima sembako saya menerima serangan fajar yang gak ada sanksi dan saya ini lagi menariknya saya belum tentu milih yang memberikan sembako jadi pemilihnya makin cerdas itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang ya menggiurkan gak apa-apa kok malah ada dulu berapa mungkin dalam pilkada atau pemilu itu pemilih di sebuah tempat memasang spanduk ayo silahkan siap terima sembako siap serangan fajar kira-kira begitu jadi sudah mengundang mengundang jadi jangan salahkan juga paslonnya atau tim sesnya atau simpatisan pemilihnya juga sama bejatnya dengan stakeholders yang lain ini memang sudah itu politik yang sudah lingkaran setan masa hampir kita berapa puluh sepuluh tahun lebih hampir 15 tahun berdemokrasi kita reformasi ini demokrasi langsung masa kita gak pernah belajar untuk menjadi lebih baik ternyata enggak dan itu bukan hal-hal ekstik seperti itu demokrasi di beberapa negara yang cukup matang sudah tua ya demokrasinya masih terjadi juga jadi ini saya kira masalah boleh-boleh silahkan kalau soal demokrasi kan dari tahun 45 udah udah demokrasi 55 bebasnya kayak apa kan udah dari dulu 70 tahun kita belajar kok gak jadi-jadi emang gak cocok yang lebih memperhatinkan buat saya adalah yang lebih memperhatinkan buat saya dan mungkin buat Budi dan buat mas Radar itu adalah politisasi agama itu dibiarkan juga bertalu-talu kan berlangsung berbulan-bulan dan eskalasinya menurut Anda semakin meningkat walaupun kalau di medsos kita susah mengontrol itu bukan kewenangan dari waslu dan lain-lain tapi di dunia yang nyata saja itu susah untuk ditangkal ini seperti keresahan yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi berkali-kali politisasi Sarah ini kemudian sangat masif sekarang jadi sarap saya ingin tanya ke Pak Jufri kalau kita bicara tadi apa namanya sebelum saya akan tanya mengenai intimidasi atau politisasi Sarah yang kemudian kata Presiden Pak Jufri itu semakin eskalatif beberapa hari terakhir tapi kalau kita bicara mengenai masyarakat menemukan tadi ada pembagian sembako itu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau mungkin Bawaslo atau Panwas sendiri bisa langsung membubarkan praktek-praktek atau mungkin praktek-praktek seperti itu ada beberapa tempat pembagian sembako sempat dicegah oleh teman-teman pengawas di lapangan itu ada satu kejadian di Kalibata City itu sempat dihalangi dan sempat pergi dan juga kejadian di Kelapa Gading ada berapa ribu paket sembako yang ingin dibagikan tetapi karena masyarakat sebagaimana nolak dan juga di sana ada teman-teman pengawas pemiru lapangan dan pengawas kecamatan Panwas Kota itu sempat menghalangi kemudian paket sembako itu tersebut diamangkan di kantor Panwas Kelapa Gading yang kurang lebih 100.200 paket sembako itu sementara diamangkan dan dijaga begitu juga di tempat-tempat lain bahkan tadi siang pun bahkan masih ada pada hari tenang ini kok masih ada yang mencoba-coba untuk melakukan pembagian dan itu sempat dicegah oleh teman-teman dan kami harapkan kepada teman-teman di lapangan jika ada seperti itu mohon paket sembako tersebut diamangkan karena kalau dia dibawa lari takutnya di tempat-tempat lain dibagikan jadi kami harapkan semua yang didapatkan pada hari ini adanya dugaan apa namanya paket sembako itu sedapat mungkin itu diamangkan agar tidak lagi dibagikan kepada tempat-tempat lain kalau modusnya misalnya membagikan bukan membagi-bagi sembako ini pak Jufri misalnya menjual sembako dengan harga murah gitu ini kan modus-modus apa namanya improvisasi-improvisasi yang biasa dilakukan para politisi jelang hari-hari pencoblosan yang kita yang lihat yang kita lihat di sosial media juga seperti itu ini juga bisa ditindak pak Jufri ya memang di dalam undang-undang yang mengatakan bahwa dilarang memberi ya tetapi ini kan suatu akal-akalan yang dilakukan oleh salah satu kelompok-kelompok pasangan calon tim kampanye pasangan calon dengan cara melakukan penjualan murah atau dengan harga murah kami juga tidak bisa diakal-akali kami juga punya cara kalau memang itu dilakukan secara pembagian secara sangat menonjol ya tidak sesuai dengan harga pasar ya maka tentu itu harus tindakan dilakukan oleh teman-teman pengalus pemilu di lapangan termasuk kami di provinsi apabila kita menemukan ada suatu hal yang dilakukan sangat menonjol harga yang sangat tidak sesuai di pasaran ya maka tentu harus ada tindakan karena memang sih di dalam peraturan KPU mengatakan bahwa kampanye itu boleh dilakukan dalam bentuk pasar nah kata pasar itulah yang dimaksud sebagai pasar murah ya tapi pasar murah itu kalau memang tidak ada niat untuk melakukan penjualan pasar murah tanpa ada dukungan dari pasangan apa namanya tujuan untuk mendukung pasangan calon saya kira itu salah-salah saja tetapi kalau itu dilakukan untuk menjual murah tapi dengan catatan untuk mendukung salah satu pasangan calon saya kira itu lain cerita ya ini merupakan suatu akal-akalan jadi bahwa kami juga bisa melakukan tindakan ya ini kreatif-kreatif dan sangat tidak apa namanya ya tidak sesuai dengan proses demokrasi ya Pak Jufri kalau tadi Mas Bas juga sempat mengatakan tadi bahwa selain ada praktik politik uang yang juga menghancurkan demokrasi politisasi sara tidak hanya Mas Bas Presiden Jokowi berkali-kali menyebutkan bahwa eskalasinya semakin meningkat bahwa selu sendiri apa langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk bisa meredam ini karena rumah-rumah ibadah banyak dipakai untuk berkampanye negatif atau kampanye hitam misalnya banyak poster-poster tadi seperti Anda katakan social media pun galaknya luar biasa WhatsApp group itu isinya maki-makian setiap hari Anda ada nggak bisa kreativitas dari bawah selu misalnya terbentur dengan peraturan atau yang fungsional saja Pak Jufri nampaknya kami mengalami kendala komunikasi Pak Jufri pasti bisa mendengar suara saya ya sudah dengar ya memang pada pilkada ini memang ada kelompok-kelompok yang mencoba untuk menjulkan isu sara kita lihat bahwa beberapa hari yang lalu ada sekelompok orang dengan menggunakan golok semacam-macam untuk mengancam masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon kami sebagai pengawas pemilu mengambil tindakan dan kami sudah sampaikan kepada pihak kepolisian dan saya rasa orang-orang tersebut sedang di emangkan ditangkap sudah ditangkap oleh pihak kepolisian di Jakarta Selatan dan sekarang kalau nggak salah ditahan oleh Pak Polres Jakarta Selatan jadi tidak memang hal seperti itu ya kemudian dengan adanya juga beberapa selebaran kemudian adanya sepanduk-sepanduk yang dilakukan mas kelompok-kelompok dan itu juga kami akan melakukan tindakan hal seperti itu oke jadi memang real sekali di lapangan itu ya Pak Jufri Mas Bas Anda melihatnya seperti apa nih kalau politisasi sarai ini seberapa bahaya eskalasinya bagaimana dan masyarakat itu gampang terpengaruh nggak sih Mas Bas? sebagian kecil terpengaruh kalau sebagian besar saya kira sudah rasional tidak setuju dengan hal-hal seperti itu yang membahayakan selama ini memang keberlangsungan politisasi Sarah itu sudah berbulan-bulan jadi sudah menjadi sebuah fenomena sehari-hari dan kelihatannya lagi-lagi law enforcement nggak ada kalau mau ditindak sebetulnya dari awal dari aksi-aksi yang dulu 4.11 2.12 dan seterusnya itu ada itu aksi politik menurut Anda? ada kerusuhan kalau kita lihat 4.11 itu ada kerusuhan kecil dan waktu itu kerusuhan itu bernada Sarah waktu di Monas ya dan itu juga di Jelambar kalau kita ingat ya malam itu hampir terjadi hal-hal yang mengingatkan kita pada 98 dan yang terakhir malam itu juga ada upaya untuk menduduki gedung atau kompleks parlemen kita jadi memang sudah ada benih-benih dari awal yang sayangnya tidak cepat-cepat ditangani secara serius oleh aparat keamanan Anda lihat ini terstruktur dilakukan oleh para kandidat yang bertarung misalnya propaganda dan kontrapropagandanya atau ada pihak lain yang sebenarnya juga punya maksud lain di luar orang-orang yang bertarung secara politik berduanya kalau menurut saya yang bertarung juga harus bertanggung jawab sebetulnya karena mereka selama ini kelihatan cukup jelas ya ada ketelibatan dan juga pihak-pihak dari luar yang nimbrung untuk ikut ke dalam konsentrasi konsentrasi ini mencegah paslon yang lain kira-kira begitu Anda juga khawatir politik Sarah ini masih bisa dimakan oleh masyarakat ini agak satirik tapi saya melihat ada positifnya gimana yang sembako ini itu positifnya adalah sudah yakin saya Anda mau ngasih sembako bagaimanapun tidak akan bisa mempengaruhi para pemilih kalau dulu zaman Soeharto dikasih sembako itu pilih golkar karena yang di belakang itu bawa kalasenikov sama M16 kalau sekarang sembako itu tiga sikapnya satu tak terima saja soal milih beda yang kedua malah mengundang yang pasang poster yang ketiga merasa bertanggung jawab sok dewasa kita cegah tapi rata-rata tidak terpengaruh jadi lebih baik sembako diperbanyak karena apa itu uangnya orang kaya dibagi-bagi sama orang miskin kalau mempengaruhi pemilih tidak tidak ada jadi silahkan bagi-bagi sembako yaudah goblok-gobbloknya mereka saja ayah rakyat terimalah sembako sebanyak-banyaknya ini kan cara orang kaya bagi-bagi duit ya kan masa bilgada mereka jadi remawan bagus jadi orang-orang jadi remawan pada masa bilgada kalau soal Sarah ini orang yang mencoba menggelorkan Sarah ini tidak mengerti orang Indonesia kalau yang namanya orang Indonesia itu digelebekin sama soal Sarah tidak pernah mempan paham-paham keagamaan yang ekstremis ya mau yang dari barat mau timur tidak laku tapi kelihatannya masif sekali Mas Radar masif itu cuma beberapa orang sama media sosial media sosial itu eh media sosial itu 10 ribu orang kayaknya 100 juta padahal gak ada sedikit itu kita itu sudah pernah dicoba Mas dengan gerakan-gerakan yang ekstremik yang radikal yang apa bahkan separatis ya dari gerakan-gerakan keagaman ini banyak itu gak ada masalah karena masyarakat pada akhirnya tahu bahwa kerukunan kita itu dibangun dari kemajemukan pinika tunggal ika itu bukan slogan itu kenisayaan di negeri ini tapi kalau Anda melihat politisasi Sarah itu memang dilakukan oleh para elit yang punya kepentingan atau memang ada sebagian kelompok lain ada kelompok lain gak apa-apa saya pikir kalau misalnya semakin bagus ada Sarah itu semakin keluar semakin bagus jadi dia pertama saya yakin tidak akan merusak tapi makin menunjukkan ini siapa yang main nah itu bukan intelijen sama keamanan mantem orang itu yang kedua dijawabnya usai jadwal berikut Mas Radar kan tadi pertama kemudian dijawabnya usai jadwal berikut kami akan segera kembali Mas Radar optimistik sekali kalau Presiden takut Presiden berkali-kali bilang wah ini mengerikan kondisi bahkan kemarin saat meresmikan Masjid Raya di Danmogot itu mengeluarkan kekhawatiran yang sama tapi kata Mas Radar tadi enggak lah kita punya cara yang baik untuk mentertawakan itu semua cowok kok takut dia enggak takut pesan apa yang dikirim kalau misalnya dia bilang seperti itu yang dia mungkin agak khawatirkan adalah kualitas spiritual dari kita ketika akal sehat kita tidak mampu menangkap pesan-pesan agama menangkap hikmah yang ilahiyah itu spiritualitas kita akan merosot nah kalau spiritualitas kita itu merosot revolusi mental yang diharapkan tidak akan terjadi karena revolusi mental tidak terjadi di akal sehat saja tapi justru di kedalaman jiwa nah kedalaman jiwa ini dipengaruhi oleh level atau makom spiritualitasnya nah kalau penangkapan keagamaannya dirusak semacam itu itu spiritualitasnya makin rendah semakin rendah spiritualitasnya masih mempentingkan keduniawian revolusi mental tidak akan terjadi kalau revolusi mental terjadi tidak terjadi pembangunan infrastruktur sehebat apapun tidak ada gunanya seharusnya 50 tahun 20 tahun sudah rusak sebagian kalau mengatakan bahwa kita harus bagaimana mengawinkan spiritualitas dalam hal keagamaan dengan politik yang praksi sekali misalnya ada gerakan misalnya ada tamasya al-maida yang harus dilakukan untuk bisa mengawal ini secara spiritual jadi tidak hanya bawah asli yang bekerja tim saksi tapi juga kita spiritualitas kita juga bekerja untuk mengawalkan kami Anda melihat ini kan aksi-aksi yang kemudian sengaja ditebarkan digelorakan untuk ini kan penyataanmu spiritualitas mengembangkan pemilu penyataannya aneh ini kan spiritualitas yang dimanipulir padahal itu bukan masalah spiritualitas tidak ada spiritualitas itu soal interes interes yang sahwati yang libidik dan yang lain-lain seolah spiritualitas tidak mau dia ngomongin pemilu seperti begini spiritualitas kita itu sampai soal kejauhan sama Sunda Wiwitan tidak kutusannya begitu ya kan ini persoalan keduniawian jadi kalau misalnya tiba-tiba meskipun banyak pakai dalil-dalil kalau misalnya tiba-tiba ada Al-Maida atau ayat-ayat yang lain dia menggunakan itu untuk satu kepentingan yang sifatnya sangat material badannya dan sangat ragawi sangat duniawi padahal seharusnya itu konteksnya soal yang spiritual kita tahu itu semua jadi pihak manapun menggunakan itu gitu loh nah ini yang dikhawatirkan oleh Pak Presiden karena sebenarnya yang dia inginkan adalah bagaimana kita kuat secara infrastruktural material didukung oleh kekuatan spiritual dan imaterial tapi ternyata dia capek-capek bangun yang material infrastruktural ini spiritualitasnya dihancurin sama yang gini-gini itu concern dia sebagai seorang negarawan atau sebagai kepala negara tapi suka atau tidak suka sintomnya ini Mas Bas 6 bulan terakhir ini bagaimana mengawinkan itu tadi kalau tadi bahasanya saya katanya Mas Radar salah spiritualitas digabungkan dengan politik maksudnya bagaimana dalil-dalil keagaman ini kemudian dikawinkan untuk politik untuk kepentingan politik presis tertentu ini kan 6 bulan terakhir ini kan eskalasinya terus meningkat ini kalau menurut Anda sintom ini akan terus terjadi misalnya selesai dipilihkan DKI saja atau memang ini akan digunakan oh ternyata hal-hal seperti ini cukup efektif gitu untuk memang susah ya kalau ada yang mengatakan politik harus dipisahkan dari agama ya itu kondisi yang sangat ideal agak susah betapapun politik pasti ada muatan agama dan memang presiden baru buat kita pilkada DKI ini sudah ya mempolitisasi agama itu sangat kasat mata tapi jangan lupa juga pada masa-masa lalu ada juga sedikit banyak upaya dari politisi dari partai untuk mengagamakan kampanye itu terjadi kok kalau kita ingat saling memanfaatkan itu sudah biasa kalau kita ingat dulu kemenangan P3 di Jakarta pemilu tahun 77 itu juga ada unsur keagamaan ya dan waktu itu Golkar atau penguasa gak bisa curang disini karena Jakarta pemilihnya rasional akhirnya karena apa namanya tuh kritik terhadap pemerintahan yang terlalu ketat terlalu kuat terlalu bengis waktu itu akhirnya membuat para pemilih memanfaatkan agama untuk mengalahkan Golkar waktu itu jadi saya kira itu it can go both ways ya pemilih itu sadar agama itu bisa menjadi faktor yang sangat yang sekarang agak berbeda dalam level yang masih oke wajar seperti dulu tahun 70-80-90-an atau masuk taraf yang lebih dangerous satu level atau dua agamanya cukup merasuk sebagai sebuah keyakinan diri yang cukup sakral kalau sekarang saya setuju dengan tadi ya bahwa memang ini kepentingannya lebih kepada kepentingan Syahwati poin yang penting itu yang salah kaprah bahkan di kalangan ilmuwan sosial dan ilmuwan politik adalah termasuk ilmuwan agama yang para ulama yang mengatakan bahwa tidak bisa dipisahkan antara agama dan negara tapi bukan itu cara berpikirnya adalah agama dan negara atau politik itu berjalan sesuai dengan koridarnya masing-masing hanya begitu kita bicara politik dimana dimensi spiritual atau agama ditempatkan begitu pun ketika kita beragama dimana dimensi politis ditempatkan disini berpolitik secara spiritual disini beragama atau berpolitik secara spiritual artinya kita berpolitik bukan untuk tendensi kekuasaan atau interes-interes ekonomik orang spiritual ini tapi untuk demi kepentingan spiritualitas bangsa value-nya yang kemudian dimasukkan jadi bukan dicampur-adukan jadi tinggal memosisikan kalau disini agama dimana kalau disini politik dimana kalau itu kita bisa memosisikan tinggal dengan baik ini bagus dua-duanya ulama dan umarok sekarang kondisinya itu mencampur-adukan antara kepentingan agama dan kepentingan politik akhirnya apa yang paling banyak karena lebih duniawi dan material politik politik mendepan lebih mendepan spiritual jadi alat untuk mendapatkan kenikmatan duniawi gejalanya akan terus gak mas Radar menurut anda gejalanya kalau begini terus ya kayak seperti Jokowi bilang ini akan makin melorotkan kualitas spiritual kita justru malah itu ya padahal ketika padahal sebenarnya negeri kita ini semakin banyak orang terlihat beragama negeri ini basisnya secara bahari dari zaman dulu kalau itu sangat spiritual karena itu seluruh bapak bangsa kita menempatkan ketuhanan itu di tempat pertama karena yang basisnya kita itu sebelum ekonomi politik hukum dan yang lainnya itu kita spiritual dulu upacara keagaman kita lebih dominan daripada upacara politik upacara ekonomi dan yang lain-lain bisa itu yang disflores itu 42 hanya untuk tanam padi itu loh hanya tanam padi saja 42 dalam setahun jadi spiritual itu sekalian tinggi nah itu yang digerus bahwa penggerusnya itu aktor-aktor internal dibantu oleh aktor eksternal supaya kualitas jiwa dan spiritual kita itu menjadi labil dan labilitas itu mudah untuk dikendalikan nah itu tinggal orang intelijen bisa baca atau enggak nah kalau orang intelijen bisa baca atau tidak bahwa seluruh sendiri bisa baca enggak Pak Jufri praktek-praktek seperti ini kalau kita lihat kasat mata misalnya ketika kita ibadah di rumah ibadah gitu banyak pesan-pesan politik yang kemudian digelorakan juga di rumah-rumah ibadah seperti itu ada laporan-laporan seperti itu atau mungkin tindakan dari bawah seluruh untuk bisa mencegah intimidasi spiritual itu enggak Pak Jufri ya terkait dengan adanya kegiatan aktivitas politik di salah satu tempat ibadah yang memang banyak sekali kejadian-kejadian baik menjelang putaran pertama apalagi ini menghadapi putaran kedua pilkara DKI ada beberapa kami sudah melakukan langkah-langkah penindakan terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon karena melakukan kegiatan politik mengakukan kegiatan kampanye di tempat ibadah karena memang di dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 di poin I itu mengatakan bahwa kampanye dilarang di tempat ibadah dan di tempat pendidikan nah ketika itu pada saat kita mendapatkan laporan atau ketemuan adanya pasangan calon yang melakukan kampanye di tempat ibadah agar kami melakukan tindakan lanjut melakukan klarifikasi kemudian pengurus beberapa saksi termasuk kepada pengurus-pengurus mecit kepada saksi-saksi di lapangan dan memang ketika itu kami sudah mengeluarkan sanksi terhadap pasangan calon tapi sanksi yang diatur dalam undang-undang hanya sanksi administratif yaitu terupa teguran ataukah pembubaran salah satu kegiatan aktivitas politik di tempat agama karena di dalam undang-undang sebenarnya dulu waktu sebelum revisi undang-undang pilkada itu ada sanksi pidana bagi orang yang melakukan kampanye di tempat ibadah tetapi undang-undang sekarang ini itu tidak berunyi mengatakan bahwa pemilihan gubernur jadi di dalam pasal 187 poin ayat 3 itu hanya mengatakan bahwa jadi kegiatan kampanye di tempat ibadah maka pemilihan bupati dan wali kota tidak menyebut pemilihan gubernur sehingga sanksi pidana terhadap kegiatan aktivitas di kampanye di tempat ibadah itu tidak ada tetapi kalau di pemilihan wali kota dan bupati itu ada nah ini kesalahan undang-undang sebenarnya tetapi kami sebagai pengawas pemilu tidak kehilangan akal dalam hal memberikan sanksi ataukah tindakan terhadap pasangan calon yang melakukan aktivitas kampanye di tempat ibadah karena ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami sudah cegah pada saat melakukan kegiatan ceramah di tempat ibadah di masjid dan sempat mengeluarkan menyampaikan visi-visi ajakan pemilih maka kami menyampaikan untuk dapat dibubarkan dihentikan kegiatan itu perkataan-perkataan ajakan untuk memilih tetapi kalau masih dilanjutkan maka kami kewenangan pengawas pemilu bersama dengan sahab kepolisian untuk menghentikan aktivitas kegiatan tersebut dan itu sudah pernah terjadi kegiatan hal tersebut itu di kelurahan di kecamatan Senen pada saat itu ada pasangan calon melakukan kampanye di tempat ibadah akhirnya kami hentikan kegiatan itu dan juga beberapa kegiatan-kegiatan di Jakarta Barat beberapa teman-teman sudah menghentikan aktivitas kegiatan kampanye di tempat ibadah tapi lagi-lagi memang tidak ada undang-undang atau peraturan yang tegas sehingga efek jerahnya juga masih belum bisa dirasakan gitu ya Pak Jufri ini terakhir untuk Anda Pak Jufri ini menjelang pencoblosan nanti 19 April apa yang kemudian Anda bisa sarankan Anda bisa inspirasikan kepada masyarakat calon pemilih 19 April nanti ini Pak Jufri terkait dengan apa yang kemudian bisa kita lakukan antibody apa antivirus apa yang kita harus punya untuk bisa melawan praktek-praktek kejahatan demokrasi yang selama ini kita takuti bersama Pak Jufri untuk menghadapi pemilu kadar 19 April mendatang ya kami hanya mengingatkan ya khusus untuk pasangan calon tim kampanye pasangan calon para pendukung simpatisan agar dapat menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas kampanye pada hari masa tenang ini 3 hari ini karena itu merupakan suatu pelanggaran tindak pidana dan tentu kami tidak segan-segan untuk memberikan kasi kepada orang-orang yang melakukan aktivitas seperti itu yang kemudian kami juga menyampaikan kepada seluruh warga DKI Jakarta agar tidak dapat terpengaruh dengan adanya pembagian paket sembako apabila dengan calon tim pendukung atau simpatisan melakukan kegiatan pembagian paket sembako mohon untuk tidak diterima dan segera laporkan pengawas dan sampai Anda menerima tentu ada konsekuensinya karena memberi dan menerima tentu ada sanksi pidananya baik terima kasih sekali lagi pak Muhammad Jufri komisioner bawas DKI Jakarta baik baik terima kasih pak Jufri sekali lagi atas perbincangannya malam hari ini tadi Muhammad Jufri komisioner bawas DKI Jakarta saya akan ke masbas untuk menutup dialog saya kira memang kita tidak perlu khawatir mungkin konsentrasi yang sekarang dilakukan oleh kedua paslon itu lebih ke TPS dan nanti ada penjagaan ketat TPS itu akan dijaga polisi atau TNI jadi harusnya aman dari gangguan-gangguan tamasya al-maida misalkan saya kira tidak akan mendapat tempat atau simpati dari itu intimidatif sangat intimidatif kan menjaga suara tujuannya ya ada saksi sudah ada KPPS sudah ada apa namanya aparat keamanan sudah cukup lah mereka yang berhak saja yang ada di situ jangan sampai ada anasir dari luar yang mengganggu atau mengintimidasi proses berlangsungnya pemungutan suara dan yang penting juga saya kira di sini adalah kembali ke tadi politisasi cara ya khususnya agama memang itu sebuah kenyataan yang kita tidak bisa cegah lagi akan terjadi pada pilkada pemilu dan pilpres selanjutnya ini menjadi taruhan apakah efektif atau enggak kalau efektif nanti dipakai lagi makanya semua orang bertarung harus-hari sebagai pemutian itu pas radar akal sehat masih ada atau semakin tipis atau kayaknya akal sehat kita justru semakin meningkat itu dua menit terakhir kita ngomong itu di luar itu pesan Anda seperti itu sudah kita afirmasi 70 tahun negeri merdeka nyoba demokrasi sampai hari ini enggak jadi-jadi yang kedua itu pelanggaran terjadi semakin-makin menjadi-jadi yang ketiga tiba-tiba demokrasi upacara politik yang hebat dan suci ini malah memberikan ruang dan peluang bagi munculnya kemungkaran keangkaraan syawah sangka khianat fitnah dekat Cina dan lain-lain so for what ya kan gitu kan for what demokrasi nah artinya gak apakah metode atau cara kita untuk mendapatkan pemimpin yang besar dan hebat lewat cara-cara yang ternyata 70 tahun terbukti seperti itu artinya begini bos jangan terus kita antipati begitu kita harus berefleksi ya kan apakah kita bisa menemukan cara yang terbaik bagi diri kita sendiri tanpa harus membuka perpustakaan buku orang lain untuk menjalankan amanah kita yang diwariskan oleh nenek moyang memelihara negeri dan bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik tapi jangan sampai kita perpindahan kekuasaan atau generasi kekuasaan itu diisi dengan tusuk-menusuk keris seperti zaman kayak Arok zaman dulu itu hal-hal jangan simplistis begitu gak maksudnya banyak cara jangan terus kita memandangnya secara pra-asumtif seperti itu puner-peraduga dan simplistis karena cara itu banyak sekali kita harus cari cara yang local wisdomnya lebih kuat lagi lebih cerdas dan mau bekerja jangan cuma buka buku perpustakaan doang mantap berkelas cerdas moral bagaimana pilkada DKI Jakarta bisa berlangsung damai bisa mengasihkan pemimpin yang berkualitas demokrasi kita juga semakin berkualitas yang berakal sehat terima kasih bapak-bapak atas penduduk terima kasih sejarah Indonesia peranus saya harapkan masih akan segera kembali dengan pernyataan paling menyita minggu ini setelah jalan berikut